Pemirsa seorang pria dibekuk polisi setelah melakukan pencabulan terhadap seorang remaja wanita di kamar mandi salah satu masjid di kawasan Jalan Datu Baru, Tembung, Kabupaten Deliserdang. Kasus ini terungkap setelah korban memposting video curhatannya dan sempat viral di media sosial. Video curhatan seorang santriwati berinisial RI, 14 tahun, beredar di media sosial sempat menghebohkan warganet. Dalam videonya, korban mengaku telah dicabuli oleh seorang pria di dalam toilet masjid di Jalan Datuk Kabu, Pasar 3, Desa Tembung, Kecamatan Percut Saituan, Kabupaten Deliserdang. Dalam videonya, korban pencabulan meminta bantuan kepada ormas dan pihak kepolisian. Lantaran viral di media sosial, akhirnya Satreskrim Polrestabes Medan meringkus tersangka berinisial HG, 29 tahun, seorang karyawan perusahaan yang tinggal di Kecamatan Percut Saituan, Deliserdang. Tersangka pencabulan santriwati ditangkap petugas Satreskrim Polrestabes Medan di kediamannya. Saat ditangkap, tersangka tak berkutik. Dalam pengakuannya, tersangka lebih dari satu kali melakukan aksi bejatnya. Kasatreskrim Polrestabes Medan, Kompol Teguh Fatir mengatakan, lantaran masih di bawah umur, korban terpengaruh di bujuk rayu tersangka dengan dijanjikan akan dinikahi. Perbuatan ini terjadi pada tanggal 15 November, sekitar pukul 21.00. Di sebuah kamar mandi, tepatnya di Universitas Jidat atau Bapak Kecamatan Percut Saituan Kabupaten, Deliserdang. Antara pelaku dan korban, memiliki hubungan pertemanan. Dan hubungan pertemanan cukup dekat. Pelaku atas nama Heri Gunawan, umur 29 tahun, pekerjaan karyawan swasta di salah satu perusahaan. Alamat di Kecamatan Percut Saituan Kabupaten, Deliserdang. Akibat perbuatannya, tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan dan akan dikenakan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Dari Medan, Adi Palapahara, Hub Ainius melaporkan.